Kalau meninggal tidak perlu disolati Jadi orang yang menolak kewajiban sholat Itu kalau meninggal tidak perlu disolati Sholat jenazah maksud saya Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Ini bukan pembahasan mengenai masalah radikal bukan Keras bukan Tetapi ini konteknya adalah Bahwa orang yang menolak kewajiban sholat Jadi tidak sama hukumnya dengan orang yang malas sholat Maka ketika dia menolak kewajiban sholat Maka statusnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Tidak sah di dalam berbagai hal yang tadi sudah kita sebutkan Demikian pula dia tidak berhak untuk disolatkan Ayat Al-Quran mengatakan Jangan menyalatkan kepada seorang diantara mereka Yang mati selama lamanya Dan jangan berdiri di atas guburnya Maksudnya mendoakan Innahum kafaru billahi wa rasulih Karena mereka ingkar kepada Allah dan rasulnya Dan mereka meninggal dalam keadaan fasik Dan mereka meninggal dalam keadaan fasik Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Namun demikian kalau kita mau menyolatkan jenazah Tidak perlu tanya dulu Itu orang sholat tidak ya Saya mau nyolati apa tidak ya Jadi tidak perlu tanya sama yang punya rumah Pak Ini saya kan takziah ke tempat Bapak Saya mau tanya nih jenazahnya dulu sholat tidak Kenapa Pak? Kalau tidak sholat ya saya tidak nyolati Kalau dia sholat saya mau nyolati Ini namanya golek musuh Jadi tidak perlu tanya Kalau dohirnya dia seorang muslim Milikilah prasangka yang baik Dia mengerjakan sholat Kalau dohirnya muslim Milikilah prasangka yang baik Dohirnya sholat Kecuali Anda mendapatkan bukti Bahwasannya dulu tidak sholat Jadi sekulino ngerti ora Sholat ya sudah Ketika takziah tidak perlu Mensholatkan Tapi kalau misalnya kita Tidak tahu bahwasannya dia Tidak punya bukti Bahwasannya dia orang yang menolak kewajiban sholat Maka tidak perlu bertanya Karena hakikatnya seorang muslim Itu harus kita Memiliki prasangka yang Baik Jadi kita punya prasangka yang baik Kepada orang yang dohirnya Sebagai seorang yang muslim Bapak Ibu Yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Jadi Sampai punya konsekuensi Seperti itu Karena itu Kita Di dalam bab ini Bab Meninggalkan sholat ini Perlu kita Sampaikan kepada putra-putri kita Kepada saudara kita Jangan sampai Sholat ini Lepas dari Kita Apapun yang terjadi Di posisi Di situasi Seperti apapun Kita harus tetap Menegakkan ibadah Sholat 5 Waktu mengingat Besarnya Tanggung jawab kita Sebagai seorang muslim Untuk Menegakkan ibadah Sholat 5 Waktu Dan ini adalah Kewajiban Dosa meninggalkan Kewajiban Itu lebih besar Daripada melanggar Larangan Jadi Bapak Ibu Yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Insya Allah Bahwa Maksiat itu ada Jenis Maksiat meninggalkan Kewajiban Ada jenis Maksiat meninggalkan Kewajiban Ada jenis Maksiat Melanggar Larangan Jadi ada dua ya Yang pertama adalah Jenis meninggalkan Kewajiban Yang kedua Maksiat jenis Melanggar Larangan Nah Dosanya Besar mana Maksiatnya Besar Maksiat Meninggalkan Kewajiban Jadi Besar Maksiat Meninggalkan Kewajiban Maka kalau ada orang Tapi ini Saya tidak merekomendasikan Lalu kemudian Bermaksiat Melanggar Larangan ya Bukan ya Tetapi ini Konteknya adalah Perbandingan Sehingga tidak Mengherankan Kalau para ulama Menyebutkan Bahwa Dosa Berjudi Dengan Dosa Meninggalkan Sholat Itu lebih besar Dosa Meninggalkan Sholat Dibandingkan Dosa Berjudi Tapi ini Bukan berarti Rekomendasi Berjudi Bukan Ini menunjukkan Bahwasannya Berjudi Itu juga Dosanya Besar Tapi Lebih besar Lagi Dosa Meninggalkan Sholat Lebih besar Lagi Ketika Berjudi Meninggalkan Sholat Itu lebih Besar Lagi Karena sudah Melakukan Dua-duanya Melakukan Judinya Dan juga Meninggalkan Sholatnya Demikian Pula Bentuk Larangan-larangan Yang lain Ada orang Minum Minuman Keras Kemudian Dia ini Bapak Bapak Ibu Yang Berbahagia Yang Meninggalkan Sholat Maka Dia dapat Dua-duanya Maksiat Melanggar Larangan Minum Minuman Keras Dan Maksiat Meninggalkan Kewajiban Maka Maka Ini lebih Besar Lagi Ini lebih Besar Lagi Maka Kalau Meninggalkan Kewajiban Dengan Melanggar Larangan Dusanya Lebih Besar Meninggalkan Kewajiban Maka Jangan sampai Kita Meremehkan Kewajiban Lalu Kemudian Seenaknya Kita Tinggalkan Kadang-kadang Ada orang Yang dia Biasa Meninggalkan Sholat Biasa Meninggalkan Sholat Tetapi Kalau Minum Minuman Keras Kemudian Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Dia merasa Berat Ini Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Ada Sisi Positifnya Apa Tidak Mau Minuman Keras Tetapi Dia Tidak Menyadari Bahwa Sesungguhnya Dia Setiap Hari Melakukan Dosa Yang Lebih Besar Jadi Apa Itu Dosa Yang Lebih Besar Meninggalkan Sholat Baik Sehingga Disini Perlu Kita Sebagai Oman Islam Untuk Memberikan Edukasi Kepada Kita Putra Putri Kita Keluarga Kita Pentingnya Untuk Menegakkan Menjalankan Kewajiban Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan sampai Kemudian kita Tinggalkan Karena Konsekuensinya Panjang Sampai Sampai Tadi Kita Sebagai Seorang Muslim Tidak Perlu Dan Tidak Boleh Menyolatkan Jenazah Mereka Jika Meninggalkan Sholat Dalam Keadaan Menolak Kewajibannya Lalu Bagaimana Kalau ada Orang Yang Meninggalkan Sholat Tapi Dia Males Dan Dia Masih Yakin Sholat Itu Wajib Jadi Ada Orang Meninggalkan Sholat Tapi Karena Males Masih Yakin Sholat Itu Wajib Atau Meninggalkan Sholat Karena Sibu Dan Di hati Kecilnya Dia Masih Pengen Sholat Maka Ini Tidak Dihukumi Kafir Ini Tidak Dihukumi Kafir Tetapi Ini Adalah Termasuk Perbuatan Yang Statusnya Adalah Kufrun Dunakufrin Artinya Kufur Yang Tidak Kufur Artinya Kufur Yang Tidak Kafir Jadi Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Yang Di Rahmat Allah Itu Statusnya Adalah Fasik Kufur Yang Tidak Kufur Maksudnya Kufur Kecil Sehingga Orang Yang Seperti Ini Maka Kalau Meninggal Dunia Masih Disolat Masih Disolat Tentu Bapak Ibu Yang Berbahagia Yang Di Rahmat Allah Sebagaimana Dalam Kitab Kitab Sifat Sholat Nabi Disana Diselaskan Hendaknya Tokoh Masyarakat Tidak Nyolati Jadi Kepada Pelaku Dosa Besar Jadi Kepada Pelaku Dosa Besar Itu Hendaknya Tokoh Masyarakat Tidak Nyolati Untuk Apa Untuk Efek Jerah Bagi Orang Yang Masih Hidup Untuk Efek Jerah Bagi Orang Yang Masih Hidup Kenapa Karena Bapak Ibu Yang Berbahagia Ini Merupakan Bagian Dari Dakwah Kita Wah Kalau Saya Melakukan Dosa Besar Tokoh Masyarakat Tidak Mau Nyolati Sehingga Akan Ada Efek Jerah Maka Di Zaman Nabi Juga Begitu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Orang Yang Berhutang Misalnya Beliau Ketika Diminta Ngimami Beliau Berkenan Pembuatan Tidak Tetapi Nabi Mengatakan Shallu Allah Sohibikum Sholatkanlah Sahabatmu Ini Jadi Nabi Perintahkan Kepada Orang Orang Awam Untuk Nyolati Orang Yang Masih Punya Hutang Pada Saat Meninggal Dunia Dan Tidak Ada Yang Jamin Untuk Bayar Hutangnya Tetapi Nabi Tidak Mau Nyolati Demikian Pula Ketika Ada Koruptor Dizaman Nabi Koruptor Dosa Besar Apa Dosa Kecil Dosa Besar Tetapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Enggan Untuk Nyolati Tetapi Apa Kata Beliau Shallu Allah Nyolati Demikian Pula Salah Satu Yang Disampaikan Oleh Syekh Suley Ibn Saimin Kepada Orang Yang Meninggal Dunia Beliau Menjelaskan Tentang Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Bunuh Diri Ketika Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Bunuh Diri Orang Yang Meninggal Ini Adalah Orang Yang Status Sebelumnya Seorang Muslim Yang Taat Tetapi Kemudian Meninggal Bunuh Diri Kalau Saya Ilustrasikan Misalnya Baru Saja Pulang Dari Solat Subuh Tau Tau Dengar Kabar Fulan Gantung Lu Mau Jaman Masjid Tapi Gantung Maka Bagaimana Mereka Tetap Disolati Tetapi Bukan Oleh Tokoh Masyarakat Orang Awam Tetapi Memang Malangnya Kalau Di Tempat Kita Yang Biasa Nyolati Tokoh Kalau Orang Awam Nyolati Gimana Jadinya Tambah Sedikit Lagi Yang Nyolati